Para pencinta Santo Antonius dari Padua, salam, selamat berjumpa lagi di kesempatan yang istimewa ini. Tadi dalam doa mohon pertolongan Santo Antonius Padua, kita mengatakan, Dan jika doa kami karena Novena ini dikabulkan, maka kami akan selalu berterima kasih kepadamu. Mudah-mudahan doa Anda dikabulkan ya. Amin. Sehingga kita hadir juga pada kesempatan ini. Selain kita mau berterima kasih, tapi juga kita mau menyampaikan permohonan kita. Ataupun kita mau menyampaikan keluh kesah kita. Tadi dalam masmur antarbacaan, disampaikan kepada kita dalam doa pemasmur. Indahkanlah keluh kesahku, ya Tuhan. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku, minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Novena adalah salah satu praktek yang benar, praktek yang baik. Ditawarkan oleh gereja kita untuk menyampaikan seluruh permohonan kita, keluh kesah kita juga. Mungkin derita batin kita, jeritan hati kita kepada Tuhan. Dan itu sah saja, baik. Jadi jangan ragu-ragu untuk menyampaikan keluh kesahmu. Daripada anda berteriak-teriak di jalanan. Ya kan? Datanglah kepada Tuhan. Belajarlah dari kadaku. Kata Yesus. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena aku ini lemah lembut. Jadi kita yang mengikuti Novena ini adalah orang-orang yang tahu berterima kasih. Orang-orang yang mungkin menyampaikan keluh kesah atau memohon pertolongan. Dan anda memilih jalan yang tepat untuk menyampaikan semuanya itu. Karena dengan anda melakukan ini, anda tahu kepada siapa anda andalkan hidup ini. Anda tidak mencari orang lain. Tetapi anda mencari Allah yang kita andalkan dalam hidup ini. Boleh kita juga meminta bantuan orang lain. Bahkan kita melihat bahwa dalam sejarah gereja katolik kita. Ada anak Tuhan. Yang dalam sejarah kehidupannya. Santo-santa itu termasuk Santo Antonius. Dari Padua bisa menjadi teman kita. Memohon pertolongan dia. Santo Antonius, doakanlah kami. Berdoalah untuk saya. Sampaikan kepada putra Tuhan Yesus Kristus itu. Doa-doa saya. Permohonan saya. Keluh kesah saya. Dan saya meyakini bersama engkau. Pastilah Tuhan mengabulkan atau Tuhan memperhatikan keadaan saya, permohonan saya, keluh kesah saya. Saya amat meyakini saudara-saudari. Dan saya punya pengalaman juga. Terutama kalau kehilangan barang yang amat penting. Ini saya pernah kehilangan. Bukan kehilangan, cincin ini tertanam di bawah pasir-pasir. Waktu itu rekreasi di Labuan Bajo. Entah bagaimana saya simpan ini. Waktu mau jalan lagi, dicari lah, tidak ditemukan. Beberapa imam ikut bersama-sama mencari, menyisir tempat itu dan mencoba mengais-ngais pasir itu untuk dapat cincin ini. Dan saat itu, spontan juga, kita berdoa, Santo Antonius, tolonglah. Dan itu terjadi. Dan yang melihatnya bukan kami, tapi ada Bapak Tua yang ada di situ. Dia melihat dari jauh ada barang yang seperti tembaga begini ya, seperti kuning-kuning begini. Dia bilang, oh mungkin yang di sana itu. Nah saudara dan saudari, pengalaman pribadi kita tentu juga meyakinkan kita. Saudara dan saudari, sesungguhnya Santo Antonius adalah seorang yang bisa dikategorikan pertama, dia adalah seorang utusan Allah. Dia adalah orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Allah. Itulah keistimewaan dia. Dia percaya sungguh-sungguh bahwa Allah lah yang diandalkan dalam hidupnya. Dan dia terus-menerus menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan itu dia wartakan dalam kotbah-kotbahnya. Dia menyampaikan kepada semua orang, mari percaya kepada Allah yang datang ke dunia ini dalam diri Yesus Kristus. Dan Yesus itu menjadi manusia. Dan dia menyertai kita. Dia menjadi manusia sungguh-sungguh. Karena waktu itu, zaman dia hidup, ada ajaran di da'ah yang mengatakan tidak mungkin Allah itu menjadi manusia. Bagaimana mungkin Allah yang maha besar itu menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus itu. Pasti Yesus Kristus itu bukan manusia. Dia memang Allah yang hadir di dunia ini. Dia Allah, tidak mungkin dia manusia. Tapi ajaran itu ajaran sesat. Dan Santo Antonius bersama dengan Santo Franciscus segaskan percaya sungguh-sungguh bahwa karya besar Allah itu terjadi dengan mengutus Yesus Kristus menjadi manusia sekaligus Allah yang mendampingi kita sekalian di dunia ini. Maka kalau kita bernovena pada kesempatan ini, kita juga menguatkan, meneguhkan iman kita kepada Allah yang Anda sembah, yang saya sembah sepanjang umur kita. Dia juga adalah seorang, kita katakan seorang katolik yang mencintai gereja katoliknya. Dia sungguh-sungguh mencintai gereja katolik, karena itu dia mendalami ajaran gereja katolik itu dan dia menyampaikan, mengajarkan itu kepada umatnya. Termasuk juga kepada para Franciskan. Dia mencintai kitab suci. Orang ini orang yang pintar dalam kitab suci. Karena itu Santo Franciscus dari Asisi memberi kesempatan kepada dia untuk mengajarkan para Franciskan, saudara-saudara waktu itu belajar kitab suci. Dan dia mengajarkan itu. Hanya Santo Franciscus ingatkan, Santo Antonius, kamu memang pintar dan boleh mengajar kitab suci. Tapi dia ingatkan, ajaranmu itu tidak boleh membuat para saudara Franciskan itu lupa berdoa dan tidak bersemangat dalam kebaktian yang suci. Franciscus ingatkan, mengajarlah kitab suci agar mereka bersemangat dalam doa dan bersemangat dalam kebaktian, sembah bakti kepada Tuhan. Dan sembah bakti kepada Tuhan itu diwujudkan dalam kesetiaan mereka untuk mengajarkan apa yang menjadi ajaran gereja katolik. Santo Antonius dari Padua adalah seorang yang setia mencintai gereja katolik. Hal yang ketiga, Santo Antonius adalah seorang Franciskan. Seorang yang setia hidup sebagai saudara-saudara dina. Dan dia menghayati itu dalam kesederhanaan hidupnya. Orang katakan simplicity, kesederhanaan hidup dan kerendahan hatinya. Walaupun dia orang yang pintar, tapi dia tidak membangga-banggakan kepintarannya itu. Tetapi dia memperlihatkan kerendahan hatinya, kesederhanaannya. Dan itu dia hayati, dia hidupi hingga akhir kehidupannya. Kesederhanaan itu membuat dia tidak menjadi orang yang rakus. Atau dalam bahasa Inggrisnya orang yang greedy, yang rakus. Banyak sekali orang zaman kini yang rakus ya. Yang mengambil barang itu untuk menikmati, untuk kenikmatannya. Bahkan mengambil dari orang lain. Tadi kisah dalam bacaan pertama itu amat indah. Kisah Nabot dan Ahab. Ahab itu seorang raja. Dia punya kebun di mana-mana, punya tanah di mana-mana. Nabot hanya punya sebidang tanah. Dan dia mau ambil dari Nabot tanah yang hanya sedikit itu. Untuk apa? Bukan untuk kehebatan atau apa. Tetapi memang yang namanya raja yang rakus ini, raja yang tamak ini, dia mengambilnya. Bahkan dia kerjasama dengan istrinya, Isabel. Mereka melakukan tipu muslihat dan tindakan yang licik. Sehingga mereka mendapat apa yang mereka inginkan. Kerakusan itu. Dan itu membuat orang lain bisa mati. Kisah Nabot itu tadi menjadi kisah yang nyata. Dan hal itu hanyalah bisa dilawan. Kalau orang memiliki semangat, kerendahan hati, semangat, kesederhanaan dalam hidup. Kesederhanaan dalam hidup artinya ya kita menghidupi kehidupan kita sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Bukan mengambil sesuatu yang berlebihan. Boleh orang berjuang untuk mendapat sesuatu yang lebih. Tapi berjuanglah secara benar. Sesuai dengan kehendak Allah. Allah tidak menghendaki kita juga menjadi orang yang malas. Tapi Allah memberikan talenta kepada kita dan memberikan kemampuan kepada kita agar kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup dasar kita. Tapi tak kalah kita menjadi manusia yang greedy, manusia yang rakus. Maka kita akan menyengsarakan orang lain ataupun juga menyengsarakan alam semesta ini. Nah saudara dan saudari, tadi saya katakan bahwa kita menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Nah dalam kesempatan novena ini, mari kita kembali kepada Tuhan. Belajarlah dari Santo Antonius yang kembali kepada Tuhan. Karena dari Tuhan lah kita akan mendapat roh, roh kebaikan. Roh kasih, bukan roh balas dendam. Seperti tadi dalam bacaan Injil, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kamu berbuat jahat kepada saya, saya akan melakukan kejahatan mungkin lebih lagi. Itu kita pelajari dari mana? Ya dari yang jahat. Tapi kalau kita belajar dari Allah sendiri, datang kepada Tuhan. Maka kita belajar kebaikan dari Tuhan. Kita belajar kasih dari Tuhan. Maka kalau orang memang meminta, ya kita bisa memberi, bahkan memberi sesuatu yang lebih. Dan ketahuilah saudara-saudari, kalau Anda memberikan sesuatu dari apa yang Anda miliki, Anda juga akan mengalami sukacita rohani. Karena Anda boleh dan bisa membantu orang yang memang membutuhkannya. Nah saudara dan saudari, marilah dalam novena ini, kita kembali kepada sumber kebaikan. Kita kembali kepada sumber kasih. Dan sumber kasih itu ialah Allah yang menyatakan dirinya dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Santo Antonius yang kita cintai, yang kita mohonkan pertolongannya, telah menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah anak Tuhan, dia adalah pencinta gereja katolik, dia adalah seorang yang menjalani hidupnya dalam kesederhanaan, dalam kerendahan hati. Mari kita belajar dari Allah sendiri. Allah sendiri adalah Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih dan Allah yang merendahkan dirinya untuk menyelamatkan kita. Amin.